hai oke kembali lagi di channel saya Fauzan dan Alda apa kabar kalian semua guys semoga saat lalu lancarkan rezekinya dimudahkan segala urusan ya guys ya jadi depan kita sudah ada satu pasang ban-ban baru nih guys dari merknya seperti ini Maxis Maxis apakah itu guys nanti kita bahas lebih lanjut sebelum itu jangan lupa klik tombol like subscribe dan tombol share guys jangan lupa komennya supaya channel ini terus berkembang sebelum itu kenapa saya ada ban baru di depan kita guys karena ban saya ini yang terpasang ini Corsa R46 ini sebenarnya itu ban sudah mati guys komponennya ini kan ban tipe race ya itu masa masa komponen itu cuma sekitar satu setengah tahun guys bagusnya dan ban saya ini aslinya itu sudah menempuh waktu tiga tahun guys jadi sudah waktunya diganti ini penampakan kode produksinya guys ya nih kode buksinya Minggu ke-15 tahun 2019 ya maka dari itu saya mengganti ban baru ini ban dari Maxis Maxis apa tipenya nanti dulu guys jadi ini kita bahas lebih lanjut lagi ini dia guys nih Maxis Victra S98 ST untuk ukurannya ini sama ya depan belakang itu 90 per 80 ring 17 kenapa saya memilih ban Maxis ini guys kata orang sih ada yang bilang ini licin padahal enggak juga ini saya sebelumnya sudah pernah pakai dan masih memakai ini ban di motor Matic saya yaitu motor PCX ini dia guys ban yang saya pakai di PCX 150 saya yaitu sama Maxis Victra S98 ST ya ini saya mau memakai ini sudah kurang lebih 6 bulan guys untuk komponen yang dimiliki ini bagian tengah ini bagian tengah ini klaimnya dari produsen Maxis sendiri ini menggunakan komponen medium yang tengahnya dan yang pinggirnya ini menggunakan komponen soft makanya saya pede untuk menggunakan ban ini mengganti ban dari Corsa R46 ini yang sudah kadang luar saya udah tiga tahun ya guys ya tipe res saya ganti ke Maxis Victra ini saya merasakan komponen yang cukup lengket seperti ban soft komponen yang lainnya untuk gripnya saya sendiri di Maxis Victra ini cukup bagus guys ini saya pede sekali sampai ke pinggir-pinggir sini ya nih ini untuk corner de pakai Matic saja saya berani seperti itu guys ini bagian depan ya guys grip yang dihasilkan dari ban belakang guys ini untuk komponen saya merasakan komponen yang seperti soft komponen yang beneran guys begitu lengket ya ke asfal jadi saya pede nih bahkan sampai hampir habis ya ke pinggirnya itu guys dan untuk posturnya sendiri ban Maxis Victra ini begitu donat guys jadi dipakai di Matic juga saya udah merasakan bahannya cukup donat seperti ban soft komponen untuk race ya kan akhirnya sendiri ini nggak terlalu banyak ya jadi bisa menyerupai ban race gitu guys nanti kelihatan seperti masih tetap racing look gitu guys ya kan untuk kulirnya ini menampung juga ntar ketika hujan gripnya jadi masih tetap menempel gitu tidak licin ketika hujannya dan untuk penampilan di Satria review saya Bagaimana nanti ini kita lihat ketika kita sudah pasang di toko ban atau di tempat pemasangan ban ya guys Mari kita lanjutkan ke tempat pemasangan dulban dulu guys ya jadi seperti ini penampakan bannya setelah dipasang ya guys setelah dipasang di motor seperti ini penampakannya sudah terlihat seperti ban soft komponen untuk race banget belum guys nih untuk ukurannya seperti Corsa R46 yang sebelumnya saya pakai itu guys ini untuk penampakan dari sebelah depan kiri ini guys seperti ini guys nih ya sudah seperti ban soft komponen guys ya untuk ulir dari samping terlihat seperti pasti pasti pro ya guys ya lalu di depan seperti ini look dari depannya di atas nih guys nih tuh untuk di motor seperti ini guys keren banget ya guys ya seperti ban soft komponen untuk race tapi ini aslinya ban harian guys ini untuk penampakan dari sisi belakang kiri nih bannya seperti ban 90 per 80 soft komponen banget ya guys untuk cresnya nah ulir dari samping ini terlihat seperti pasti pasti pro kan ban harian yang bisa untuk tikung menikung atau cornering karena di bagian sampingnya kan dia menggunakan ban soft komponen guys untuk tengahnya itu medium jadi dia bisa lebih awet nih tengah bagian sini medium lalu bagian sisi kiri dan kanan ini dia soft komponen untuk daya ini rekatnya ini sangat rekat guys ke aspal itu sangat rekat banget jadi ini rekomendasi banget dari saya guys untuk menggunakan ban ini untuk kalian yang ingin terlihat racing look atau ingin juga coba cornering di jalan raya tapi tetap harus hati-hati ya guys ya karena di jalan umum ya bukan di circuit nanti kemungkinan akan saya coba juga di circuit guys Bagaimana reviewnya nanti kita bikin videonya ini guys ya dan ini ban Maxis Victra S98 ini sangat rekomendasi dari saya guys karena apa karena ini merupakan ban 90 per 80 yang murah tapi bisa daya gripnya bisa menyerupai ban soft komponen untuk race guys mungkin sekian dari saya semoga video ini bermanfaat dan yang ingin menggunakan ban Maxis Victra S98 ini silahkan dicoba sensasi kelingkatan atau grip dari ban Maxis Victra ini dengan harga yang relatif murah guys dibawah 300.000 saya mendapatkannya ini sekitar 290.000 guys dibandingkan dengan ban soft komponen di merek Corsair 46 kan sekarang harganya 3.5 ya ini rekomendasi untuk kalian mahasiswa atau pelajar atau pengguna e-view yang budgetnya tidak terlalu tinggi untuk menggunakan ban-ban yang seperti soft komponen itu guys jadi sekian dari saya bila ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati